Saya gak mau ngomong dari misalnya, ini lu Indonesia kita main metan-metan, gak perlu. Betul. Tapi udah kita buktiin semua dari lab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Tunggu lagi sama saya, Kamal Fasya. Di blog Gameswear, lantai basement, blockchain nomor 291 Rian Gamestone. Seperti biasa kita mau lihat koleksi terbarunya lagi nih, Om ya? Iya, siap, siap. Oke, nah kali ini edisi apa nih, Om? Kalau kali ini kita kebanyakan kecubung nih, Om. Ada kecubung ungu, kecubung teh, dan kopi. Oke, jadi ini semuanya kecubung? Kecubung, Om. Keluarga kuat semuanya? Iya, keluarga kuat semua, Om. Silahkan nih teman-teman yang lagi mau nyari kecubung. Untuk harga gimana? Kalau harga semua masih di bawah 5 jutaan. Di bawah 5 jutaan? Di bawah 5 jutaan. Gak sampai puluhan ratusan? Nah, gak sampai lah sama saya, Ma. Oke, kita lihat batunya nih, Om. Siap, 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 Om. Oke, Om. Siap, Om. Kita ke batu yang pertama, waduh. Langsung kelihatan ungunya yang bagus banget ya, Om. Kalau ini warna-warna kecubung yang clean ya, Om. Oke, jadi ini sudah pilihannya pasti. Sudah pilihan kalau ini. Cakep, iketannya juga. Iketan mikrosetting nih, Om ya. Mikrosetting juga. Nah, 925 buatan semarang ini. Semarang ya, oke. Uh, bagus banget nih. Silahkan teman-teman, untuk kecubung yang pertama. Dan sudah di-memo juga. Sudah di-memo, Om. Ini dari Avianur, kebetulan nih. Oke, kita lihat. Natural Amethyst Indonesia. No Treatment pastinya. 15 keratan ya, Om. Iya, betul, Om. Silahkan teman-teman. Kecubung Indonesia yang pertama, 15 keratan. Dengan iketannya bagus banget nih. Iketannya, pesenan nih. Iya, iketan. Peraknya juga, perak bagus ya, Om ya. Perak bagus, Om. Pasti jaminan kalau buatan semarang. Dan yang pasti batunya nih. Bagus, clean banget. Oke. Batu kecubung yang pertama nih, Om. Sampai berapa. Kalau ini 2,7. 2,7? 2,7. Sesuai ya, Om ya. Sesuai kualitasnya. Oke. Amethyst kecubung ungu Indonesia. 15 keratan. Di harga hanya 2,7. 2,7. Batunya clean ya, Om. Iya, benar. Silahkan teman-teman. Hanya 2,7. Oke. Oke, lanjut, Om. Siap, Om. Waduh. Kecubung Indonesia selanjutnya. Waduh, ini kelihatan banget nih. Claritinya bersih banget ya, Om ya. Oke. Sudah pilihan. Kalau warna semuanya, batu juga ada pilihan, Om. Benar. Warna juga kita warna-warna enak, Om. Betul-betul. Karena kalau disebutnya, banyak orang menyebut warnanya saparilla. Oke, iya nih. Ungunya bagus. Ungunya ungu tua. Iketan sama nih, Om. Handmade. Oke. Udah eco-setting juga. Dan disesuaikan, karena ini batunya lumayan besar ya, Om ya. Lumayan besar kalau ini. Emang batunya. Silahkan teman-teman. Kecubung Indonesia lagi. Cakep banget. Warnanya bagus. Clean. Iketannya handmade. Pastinya silver. Natural amethyst Indonesia. 45 kerat yang ini ya, Om. Oke, no treatment pastinya. Siap, benar. Silahkan teman-teman. Kecubung ungu Indonesia yang kedua. Dengan berat 45 kerat. Iketan perak yang bagus banget. Batunya gede, Om. Iya, batunya besar. Oke, silahkan teman-teman. Oke. Kecubung yang kedua nih, Om. Yang lebih besar sampai berapa? Kalau yang ini 3,7. 3,7? 3,7. Enggak sampai 5. Enggak sampai 5. Oke. Silahkan teman-teman. Waduh, ini kualitas bagus. Harga terjangkau. Hanya 3,7 nih, Om. 3,7. Waduh, ini besar nih. Silahkan nih yang penyuka batu besar. Dan ini kecubung lagi nih, Om. Oke, cakep banget nih. Silahkan. Sangat udah langka ya, Om. Barangin juga. Bener, dan ini masih harga terjangkau. Harga terjangkau. 3,7. 3,7. Oke, silahkan. Oke, lanjut, Om. Waduh. Ke koleksi kecubung lagi pastinya. Indonesia. Warna ungu yang ketiga. Nah, ini juga lumayan lonjong, tapi pinggangnya sedikit lebar nih. Ya, agak gemuk. Agak gemuk aja nih, Om. Iketan juga desainnya sama ya, Om. Sama, Om. Desainnya tiga-tiga ini sama, Om. Cakep banget nih. Silahkan, teman-teman. Batunya juga clean pastinya. Ungunya juga bagus. Kalau batu sih nggak usah diraguin. Bener, silahkan nih, teman-teman. Kalau saya pilih masalah kecubung, udah pasti saya jamin nih. Betul nih, Om. Bener, Om. Oke, kita lihat suratnya dulu nih, Om. Dari Avianur nih, Om. Oke. Masih sama, natural amethyst Indonesia. Warna ungu, no treatment pastinya. 34 krat. Oke. Silahkan, teman-teman. Pilihan yang ketiga nih. Kecubung Indonesia pastinya. 34 krat. Ring custom silver, handmade. Cakep. Batu bersih. Oke. Untuk harganya nih. Kalau harga masih sama, Om. 3,7. 3,7? 3,7. Nggak sampai 5 lagi. Nggak sampai. Karena memang nggak ada yang 5, Om. Nggak ada yang 5, Om. Jangan dibuat 5, Om. Silahkan, teman-teman. 3,7 untuk kecubung yang bagus nih. Indonesia no treatment pastinya, Om. Iya, pasti, Om. Batunya dakulin habis. Iya, betul-betul. Silahkan, teman-teman. 3,7. Kita lanjut. Masih ke batu kecubung warna ungu. Iya, bener, Om. Dan, nah, di sini ada 5 buah. Ada 5 buah nih, Om. Semuanya nih, Om. Oke, nah, mungkin bisa dijelasin dulu nih, Om. Nah, kalau yang ini dari item yang 5 ini, ada satu yang dari Brazil sebenarnya, Om. Nah, kebetulan yang ini nih. Yang dari Brazil. Oke. Nah, kalau untuk kita bilang, warna yang memang sama. Betul. Nah, cuman kita tetap faktor kita dari lab aja deh, Om. Dari lab, oke. Jadi, apa adanya ya? Apa adanya. Jadi, tidak jual Brazil, takunya Indonesia. Iya, jadi, saya nggak mau ngomong dari misalnya, ini lu Indonesia, kita main metan-metan, nggak perlu. Betul. Tapi, udah kita buktiin semua dari lab. Dari lab, oke. Dan, untuk yang 5 ini, masing-masing harganya berapa? Masing-masing semua tetap harga sama, Om. Meskipun dari Brazil pun, harga tetap sama 2,7. 2,7? Nah, cuman uniknya yang dari Brazil ini, harga 2,7 ini, kenapa? Harusnya dia bisa dibawa, tapi tetap sama. Karena dia warnanya hampir sama sebenarnya, kayak sama Rila. Kualitasnya sama ya? Sama. Oke, jadi, masing-masing 2,7. Iya, bener. Sudah memo semua? Sudah memo semua. Iketan perak semua? Perak, handmade, semua. Oke, kita langsung lihat datunya ya, Om. Iya, siap, Om. Oke, kita ke kecebung yang pertama. Iya. Dengan harga 2,7 ya, Om. Iya, bener, Om. Oke, dan yang ini yang dari Indonesia. Ini dari Indonesia. Silahkan, teman-teman. Basi bagus, batunya juga clean, ungunya juga bagus. Kalau ungu sih emang ungu. Iya. Iketannya juga ring perak, cakep. Natural ametis, no treatment detected ya, NTD, NTE, origin Indonesia, 21 kerat, estimasi. Estimasi. Kecebung ungu, Indonesia, 21 keratan, ikatan ring perak, cakep nih. Batunya clean juga, warnanya juga kontras, ungunya. Oke, dengan harga hanya 2,7? Oke, kita langsung lihat ke batunya yang kedua ya, Om. Siap, 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 Om. Masih dengan harga yang sama, 2,7? Harga, bener, 2,7. Jadi tinggal pilih aja. Oke, ini beda model juga ring peraknya. Ini beda, emang ada yang agak sedikit mumbu. Betul. Sedikit agak pipi, cuman begitu doang sih, Om. Iya, warnanya sama, ungu, cleannya juga. Kalau warna semua sama, clean sama. Silahkan, teman-teman, pilihan kedua, Natural ametis, sama, no treatment detected Indonesia, yang ini estimasi 18 keratan. Iya, siap. Oke, kecubung ungu masih Indonesia, no treatment pastinya, 18 keratan. Masih di 2,7 ya, Om ya? 2,7. Oke, lanjut, Om. Siap, Om. Kepilihan selanjutnya nih, dengan harga 2,7. Nah, ini dimensinya juga agak sedikit lebih besar. Iya, sedikit lebih gede sih, Om. Warna ungunya bagus. Warna ungunya bagus. Barang clean juga ya. Iya, benar-benar. Silahkan, teman-teman. Iketan handmade. Iya, iketannya ring perak handmade. Silahkan. Cakep. Natural ametis, no treatment detected Indonesia. Yang ini 21 kerat. Estimasi ya, Om ya? Iya. Oke, silahkan, teman-teman. Pilihan selanjutnya nih, 21 keratan. Kecubung ungu Indonesia pastinya. Dengan ring perak handmade masih di 2,7 ya, Om ya? Benar, Om. 2,7. Oke, silahkan nih, teman-teman. Oke, lanjut. Ke batu kecubung Indonesia selanjutnya. Siap, Om. Di harga 2,7. Ya, ini ring peraknya berbeda lagi. Silahkan, teman-teman. Tinggal pilih aja. Kalau untuk batunya masih tetap bagus ya, Om ya? Batu bagus, Om. Cuman... Clean warna, ya, semuanya. Semua sama, Cuman bedanya ada yang bulat, Ada yang monjong. Gitu aja sih. Ini juga size-nya lebih besar. Natural ametis Indonesia, Yang ini 34 kerat. Estimasi. Estimasi. Batu kecubung Indonesia, 34 kerat. Estimasi. No treatment Indonesia. Dan ini masih di 2,7 ya, Om ya? 2,7. Benar sih. Nah, kita lanjut ke yang 2,7 tapi dari Brazil, ya, Om ya? Kita lihat batunya. Ya, sebenarnya sih sama aja kualitasnya, Om ya? Kalau kualitas sama, Om. Benar. Cuman mungkin ada teman-teman yang fanatik, ya, Om ya? Iya, ada yang fanatik. Orijin. Kalau saya nggak mau nih, Kalau bukan dari Indonesia, Saya nggak mau nih dari sini, kan, gitu. Nah, tapi saya tetap ngomong apa adanya kita semua sesuai lab. Betul. Saya juga pun kan nggak tahu nih, Om, Ibaratnya batu yang ini penambangannya gimana, gitu. Benar. Dan, ya, takutnya kan ada oknum yang Brazil dijualnya sebagai Indonesia. Iya, benar. Banyak, Om yang tanpa lab, Tetap dijualnya. Ini dari Indonesia, Ini dari Indonesia. Tapi, kalau pas kita buktiin lab, Ternyata bukan. Jadi, sesuai hasil lab, Iya. Walaupun serupa, Tapi ternyata, ya, ini origin-nya Brazil, ya? Brazil, Om. Jadi, apa adanya aja? Iketan ring perak cakep. Enak, udah sih. Kualitas ya? Warna, bodi, cakep semua, ya, Om ya? Bodi cakep semua, barang, gelin, semua. Benar. Oke, silahkan, teman-teman. Kita lihat suratnya dulu, ya. Suratnya dari CGL. Oke, jadi, Natural Amethyst, No Treatment juga. Nah, disini ada, ya, Origin Brazil. Iya. Oke, estimasi 33 kerat. Oke. Kecubung yang terakhir, Yang warna ungu, Kebetulan dari Brazil, 33 kerat, Iketan ring perak, Dan harga sama, ya, Om ya? Harga sama, Om, masih 2,7. 2,7. Oke, jadi, silahkan dipilih aja, nih, Om. Oke, lanjut, Om. Nah, kita ke batu, Masih keluarga quartz, ya, Om ya? Benar, benar, benar. Tapi selain warna ungu, nih, Om ya? Iya, benar. Oke. Nah, ini yang disebutnya, Kecubung Star Quartz, Om. Oke. Nah, ini antiknya, Dia ada starnya, cuman tipis. Ada starnya, Quartz. Quartz. Dan kalau, Bahasa pasarnya, Biasanya apa disebut ini? Ini disebutnya, Kecubung Kopi. Kecubung Kopi, biasanya. Oke. Jadi, di pasaran, Biasanya disebut kecubung kopi, ya? Benar, Om. Kecubung Kopi, biasanya. Oke, dan ini, Oke, ini batunya, Cakep, nih. Warna, ya, benar-benar warna kopi, ya. Ikatan ring peraknya bagus. Dan, ya, ini ada fenomena starnya. Starnya. Jadi, kalau dia pas di center quad, nih, Om. Pas di batunya di center quad, Itu dia bakalan kelihatan, Nah, garis starnya, Om. Ini mungkin, Nanti kita coba center, nih. Tidak terlihat, Karena mungkin kristal, nih, batu. Iya, batunya terlalu kristal, Om. Starnya cuma tipis, ya, Om. Oke, starnya tipis. Dan ini adalah kecubung kopi. Ini biasanya dari Kalimantan, Om. Oh, biasanya Kalimantan, Indonesia, ya? Iya, Indonesia, Indonesia, juga. Silahkan, teman-teman, nih, Yang lagi nyari kecubung kopi, Kalimantan, Masih keluarga Quartz. Dan ini uniknya fenomena starnya, ya, Om. Iya, benar, Om. Oke, kita buktikan dulu suratnya. Suratnya dari Skylab. Iya, natural star quartz, ya. Iya. NTE lagi, no treatment, Warna coklat brown, Estimasi 14 krat, ya. Silahkan, teman-teman. Jadi ini natural star quartz, 14 kratan, Warna coklat, Dan tanpa treatment. Dan fenomena star, ya, Om, ya? Iya, ada fenomena star, ya, Om. Itu sangat langka, sih. Oke. Kalimantan, Indonesia? Iya. Oke. Sampai berapa, Tepis? Oh, ini 2,7. 2,7, ya? 2,7. Silahkan, teman-teman. Natural star quartz-nya, Atau cubung kopi, Di harga 2,7, ya? Iya, benar, Om. Oke. Oke, Om. Kita lanjut. Nah, ini kalau sekilas, Lihat warnanya ini hampir sama, nih. Agak-agak kecoklatan. Iya. Tapi ini disebutnya ini kecubung teh, Om. Oke. Jadi di market disebutnya kecubung teh. Kecubung teh. Nah, ini dari mana, Om? Ini biasanya juga sama, Om. Sama, ya? Kalimantan, ya? Oke. Ikatannya udah saya buat handmade. Iya, nih. Micro setting. Waduh. Dan ini batunya besar, ya? Batunya besar. Cuman memang kalau yang model teh begini, Ini pasti ada S-nya, Om. Oke. Jadi alami, ya? Alami itu udah bawaan alam. Bawaan alam. Udah pasti bawaan alamnya. Karena ini kebetulan belum disurat, ya, Om? Belum saya memo, kebetulan. Oke. Dan ini besar, nih, saiznya. Tapi kalau nanti emang jadi harga, Tetap saya akan memo, Om. Pasti akan disurat, ya? Pasti akan saya suratin. Jadi lagi ada kecubung teh. Indonesia, pastinya. Dan ini saiz besar. Cutting-nya juga bagus, nih. Sedikit mengkotak. Iketannya juga... Waduh. Cakep, nih, peraknya. Iketannya udah handmade-nya tebal juga, Om. Ada serat es alami. Ha-ha. Seperti, ya, umumnya. Oke. Sampai berapa, nih, Om, kecubung tehnya? 2,7. 2,7? 2,7. Oke. Silahkan, teman-teman, nih. Yang belum punya keluarga quartz, nih. Dan ini kecubung teh. Mau nambah-nambah koleksi, ya. Benar. Harga hanya 2,7. 2,7. Oke, siap. Oke, Om. Siap, Om. Batu yang terakhir. Masih keluarga quartz. Cuma ini saya ngeliat, nih, cutting-nya kabocon, bunder. Ini model kabocon, Om. Cuma, emang ada pipih. Oke. Ini sama juga kecubung teh. Cuma, perbedaannya, iketannya. Ini suasa full. Suasa full, ya. Nah, ini dari iketan ini, ini suasa. Bukan silver. Suasa. Dan seperti biasa, suasa harganya lebih tinggi, memang, ya. Oh, iya, Om. Lebih tinggi, Om. Kalau suasa harganya, Om. Jadi, silahkan, teman-teman. Jadi, ini masih kecubung teh, ya. Masih kecubung teh. Cuma, kalau fenomena untuk es, tetap, ya, Om. Tetap ada, iya. Sama yang tadi, ya. Jadi, alami dari sana, bahannya. Iya, ini suasanya bagus banget. Suasanya juga full, tebal, Om. Oke. Silahkan, teman-teman. Dan ini kebetulan juga belum disurat. Belum disurat. Nanti kalau emang pasti deal, harga deal, ini udah pasti saya surat. Oke. Silahkan, teman-teman. Cubung yang terakhir, kecubung teh. Cutting-nya kabocon. Dengan, ya, iketannya spesial, nih. Suasa full. Suasa full. Dan, ya, masih ada serat es alami. Iya, itu bawaan alam, sih. Benar. Silahkan, teman-teman. Yang belum punya, nih, mau koleksi, nambah-nambah. Oke. Batu terakhir, ya, Om. Kecubung tehnya. Kalau ini, mohon maaf, nih, Om. Ini agak mahal, ya, Om. Ini kenanya 6 juta setengah. 6 setengah juta. 6 setengah juta. Oke. Ya, karena itu, ya, Om, ya. Iya, karena emang full suasaya, ya, Om. Kalau mungkin, kalau silver biasa, saya masih, ya, di bawah-bawahannya. Tapi, ini suasanya, nih. Oke. Kita buat yang sedikit-sedikit unik, gitu. 6 setengah juta? 6 setengah juta. Oke. Silahkan, teman-teman. Batu terakhir, kecubung teh, dengan ikatan suasafull, hanya di 6 setengah juta, ya, Om? 6 setengah juta. Oke, Om. Siap, Om. Siap, Om. Mungkin, kali ini cukup sekian dulu. Siap, siap. Dan, seperti biasa, untuk harga gimana, nih, Om? Kalau harga, masih bisa nego semua, Om. Oh, masih bisa nego, ya? Masih. Meskipun dikit, masih bisa, Om. Oke. Silahkan, teman-teman. Yang mau tanya-tanya bisa lewat WA atau WhatsApp atau langsung datang ke toko, ya, Om? Iya, lebih enak, lebih enak, mendingan ke toko, Om. Jadi, kalau ke toko itu, kita bisa ngeliat langsung dan bisa ngeliat yang lain, siapa tahu, emang? Kalau yang mau. Betul. Saya tahu ada yang tertarik dengan batu lain, ya, Om. Iya, iya. Oke, mungkin dari saya cukup sekian dulu, nih, Om. Semoga menambah edukasi untuk teman-teman. Siap, Om. Saya juga mau ucapkan terima kasih kepada Om Rubi Rubus, maju terus untuk YouTube-nya. Mungkin, saya mohon maaf apabila ada kata-kata salah dari saya. Mungkin cukup sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton!